Puisi-puisi biasanya, silakan membuat kata-kata puisi ini sebagai latihan di rumah kalian, puisi dengan melihat objek secara langsung. Tadi kan cuma media gambar, tapi sekarang melihat objek secara langsung. Misalkan kalian di dalam kelas, ada orang yang ribut, ada orang yang bergosip, ada orang yang makan, ada orang yang mengerjakan tugas, ada orang yang bekerja kelompok, dan lain sebagainya. Itu adalah objek langsung yang akan kalian buat sebagai puisi. Di situ adalah suasananya. Atau misalkan kita remote AC dibuat sebagai puisi, bisa. Karena ini adalah objek langsung, ataupun seperti di lingkungan sekitar sekolah kalian, di lingkungan sekitar rumah kalian, di jalanan kalian akan pulang. Misalkan kalian menemukan sesuatu yang menarik, anak kecil jatuh di comberan, ataupun yang lainnya. Itu bisa untuk dibuat puisi. Lalu metode menulis puisi dengan menetapkan tema sebagai kata kunci. Metode ini digunakan saat misalkan kalian yang sudah sering ikut lomba puisi, pasti sangat familiar dengan hal ini. Biasanya panitia menentukan kata kunci, seperti banjir, kata kuncinya, temanya, dibuat dalam sebuah puisi saat itu juga. Ataupun misalkan biasanya kalau di sekolah itu tentang keadaan sosial, seperti pemulung, atau kemiskinan, kesenjangan sosial, seperti itu. Jadi dari kata-kata itu saja, dari tema, sudah ditentukan temanya dan kata kuncinya, kalian bisa membuat puisi. Contohnya tadi, misalkan daun hijau, kalian bisa membuat puisinya. Pohon, kalian bisa membuat puisinya pohon itu seperti apa, rantingnya banyak. Lalu jika kita melihat dari kejauhan, sepertinya pohon itu sangat kecil dan asri, tapi ketika kita lihat dari dekat, ternyata pohonnya besar, rindang, seperti itu. Ini adalah menulis puisi dengan menetapkan tema dan kata kunci. Selanjutnya mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Tadi kemarin sudah dijelaskan bahwa puisi itu ada beberapa macam, puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer, puisi digital. Unsur pembangunnya itu ada intrinsic dan extrinsic. Silahkan bisa dibuka raw materinya dan juga raw digitalnya yang berwarna-warni. Yang pertama terhadap empat unsur batin di intrinsic, tema, rasa, nada, amanat. Atau kalian bisa singkat dengan terra, nama, atau nama terra. Unsur fisiknya ada diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, gaya bahasa. Lalu unsur extrinsicnya, biografi, sosial, nilai, dan beberapa hal yang terkait unsur extrinsic. Tema ini adalah gagasan pokok yang mengungkapkan ungkapan dalam sebuah puisi. Seperti narasi, deskripsi, terdapat tema di dalamnya gagasan pokok. Ini juga di puisi terdapat gagasan pokok dalam puisi itu sendiri. Agar mengetahui bagaimana, apakah penulis ini ingin membawa kita kemana dari tema puisi tersebut. Lalu rasa, ungkapan, atau ekspresi penyair dalam lingkungan sosialnya. Rasa ini seperti misalkan, aku marah. Kalian membayangkan, oh berarti penyair ini sedang marah karena tulisannya aku marah. Itu tentang rasa. Pada, intinya mengenai perasaan kalian menulis, atau perasaan penulis yang menulis kata-kata tersebut, itu seperti apa? Nada, bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Jadi puisi itu kan ada yang membacakan puisi. Jadi, nada ini diperlukan untuk bisa mengayunkan dan mengetahui mana saja yang mengekspresikan sebuah rasa dari penulis itu. Contohnya, Aku diam. Membisu tertati merenung. Artinya, dia sedih. Aku diam. Sedih, tapi seperti terbelenggu. Ada yang menjerat. Seperti itu. Kalau enggak, Aku marah kepada sang alam yang telah membawa, menghanyutkan bapak aku di laut sana. Itu ekspresi marah. Artinya, itu contohnya ketika bapaknya pelaut, ataupun nelayan yang tenggelam di lautan, dan dia meluapkan amarahnya kepada alam. Atau kepada yang maha kuasa. Amanat. Kalian sudah belajar deskripsi, naratif, dan lain sebagainya. Tentu saja ada amanat di dalam setiap kisahnya, setiap penggalan-penggalan katanya. Dan puisi juga. Bahkan puisi di dalam beberapa baris itu pasti ada maknanya. Jadi, untuk naratif biasanya amanatnya itu keseluruhan. Kalau puisi itu biasanya baris per baris itu selalu mengungkapkan amanat yang luar biasa indah di dalamnya. Karena puisi itu adalah suatu keindahan. unsur fisik. Ada diksi. Kita akan belajar tentang diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsinya yaitu sebagai memperindah puisi dan membantu penyair untuk mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Tapi dengan kata-kata yang indah. Lalu kedua ada rimah. Kesamaan nada atau bunyi. A, B, A, B ataupun A, 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 A seperti pantun. Sama. Tapi untuk puisi bebas biasanya kalian tidak usah menentukan rimah. Tapi harus mengalun dengan indah. Setiap katanya, pilihan diksinya harus indah. Majasnya pun harus indah. Selanjutnya, ada topografi. Sorry. Topografi. Ini adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan dalam bentuk baris ataupun fragment-fragment tertentu. Bentuknya bisa apel, zigzag, ataupun yang lainnya. Jadi puisi itu kan ada bait. Dabait itu satu paragraf. Nah, di satu paragraf itu biasanya ada beberapa baris yang di kiri. Tempatannya empat baris ke kiri, empat baris ke kanan, empat baris ke kiri, empat baris ke kanan, ataupun empat baris di kanan semua. Itu bisa terjadi dalam puisi karena penempatan tipografinya. Lalu imaji. Imaji adalah menciptakan perimajinasian atau pencitraan dari puisi ini lewat kata atau rangkaian yang dapat memperjelas maksud dari tujuan penyair dalam pembuatan puisi ini. Ini bagaimana kalian berimajinasi. Pata konkret ini adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sebuah atau sesuatu secara konkret atau berbudget. Oleh karena itu, dipilihkanlah katanya yang membuat segala hal terkesan disentuh atau dibayangkan. Seperti contohnya, kalian tidak ada di situ, tapi penyair ini seperti menggambarkan bahwa ia menyentuh sesuatu. Ceritanya di suasana tempat, gelap, rasanya semua tidak terlihat. cahaya pun tidak masuk kepada retinaku. Kutoleh sedikit kepalaku dan membuat tanganku berjalan merabah. Itu merabah. Kalian membayangkan, seperti novel saja, kalian membayangkan bagaimana penulisnya mengimajinasikan suatu toko, bagaimana mereka mengimajinasikan suatu tempat, kata-kata konkret ini membuat kalian dapat merasakan apa yang mereka merasakan lewat kata-kata atau beberapa diksi yang dipilih oleh penyair. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Ada yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan berkesan merenakan, hiperbola. Majasnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi, majas yang digunakan ataupun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, metapora, efemisme, majas ironi, majas hiperbola, dan yang lainnya. Berlebih-lebihan konotasinya dan yang lainnya itu akan kita bahas nanti mengenai majas-majas ini sendiri dan penggunaannya seperti apa. Jadi, kenapa kakak menentukan kalian silakan lihat gambar gunting itu kalian keperbadiannya seperti apa. Silakan tes keperbadian untuk menentukan gaya bahasa kalian, gaya puisi kalian akan kalian buat sehingga ketika kalian memahami diri kalian sendiri, kalian dapat mengungkapkan perasaan kalian dengan lugas, dengan dengan se-ekspresif mungkin, se-kreatif mungkin lewat puisi ini. lalu ada unsur ekstrinsik yaitu biografi atau latar belakang dari penulisnya, penyairnya, latar belakang yang misalkan dia beliau tinggal di suatu perumahan kumum atau perumah susun dan latar belakang keluarga yang sulit perekonomian atau saja membuat puisi yang memiliki makna tentang keadaan sosial atau misalkan dia sudah dari kecil tinggal berkecukupan bahkan anak miliarder tentu saja puisinya akan berbeda dari puisi yang memiliki latar belakang yang memang kesulitan di perekonomian di perekonomian unsur sosial juga unsur sosial ini erat dengan bagaimana dia bergaul ataupun bagaimana dari TV sosial media yang untuk diri dia sehingga akan membuat misalkan sendiran-sendiran atau hal-hal motivasi lainnya untuk menerangkan semangat dari pembacanya keadaan sosial seseorang menentukan bagaimana dia membuat puisi itu interaksi sosial diantara teman satu dan teman lainnya lalu unsur ini berkaitan dengan pendidikan latar bakang pendidikan kembali ke biografinya pendidikan beliau seperti apa seni keinginan atau hasrat seninya seperti apa ekonomi politik sosial budaya sosial budaya politik ini berdasarkan mungkin yang sedang tren saat itu sosial budaya budaya adat istiadat hukum dan lain sebagainya ini adalah unsur ekstrensik unsur ekstrensik ini adalah unsur yang diluar dari diri kita sendiri unsur yang mempengaruhi diri kita sendiri atau unsur yang diluar dari unsur inti puisinya itu sendiri nah jenis-jenis puisi ini terdapat puisi naratif balada romansa ada puisi lirik elegi serenanda od deskriptif dan berapa puisi lainnya jelasan mengenai puisi atau komponen puisi secara singkatnya saja terdapat suasana puisi tema puisi makna puisi kita berdasarkan satu-satu suasana ini adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca suatu teks puisi tersebut apakah itu bahagia sedih semangat marah ataupun ekspresi yang lain-lain lalu tema puisi ini ide dasar atau ide pokok dari suatu puisi tentang percintaan nasionalisme keluarga lingkungan kesenjangan sosial dan yang lainnya lalu ada makna puisi atau amanat dari puisi itu sendiri atau pesan yang terkantik